Cuman kayak pengen Tau aja sih kalo itu sebenernya dari siapa Dari kamu atau Bukan gitu loh Karena kan takutnya dari yang jahat gitu Tidak ada yang jahat Hai semua Kembali lagi bersama kami Tim Kumpul Malam Ini adalah video pertama Pertama kami Di tahun 2021 Udah banyak banget diantara penonton yang nanyain Ini Kumal kemana? Kumal kemana? Yang dicarin gue Akhirnya kami kembali hadir Karena kami beristirahat dulu Akhir tahun, awal tahun Dan tolong maklumi frame yang terbatas ini Karena studionya belum rapi ya Ini gak muat soalnya Nanti kalo misalnya udah jadi Baru tetep disini kan kita Oh iya udah Stop yuk Oke Nah Di Kumpul Malam kali ini Ini lagi full member Kami membawa seorang tamu Silahkan perkenalkan dirimu Nama gue David Tetangga Jacksley Udah Singkat padat ya Singkat padat jelas Singkat padat Jadi David Datang ke Kumal karena Ada cerita dan pertanyaan ya Ya Ada pertanyaan gue Udah mulai Udah mulai Udah mulai kena Udah mulai kena main Jadi pertanyaannya apa Jadi pertanyaannya apa Itu Udah poin Udah poin Selamat temenan sama David Udah banyak cerita-cerita lah Seputar Spiritual dan Apa gimana Contohnya nih Misalkan ya Kadang tuh Dapet mimpi Nah mimpinya tuh kadang Kejadian Dan selama hidup tuh Jarang banget mimpi deh Pokoknya Nah kayak gitu-gitu Akhirnya jadi penasaran kan Kok kalau mimpi kok jadi kenyataan gitu loh Terus sering juga nih Kayak bisik-bisik gitu loh Kalian pernah ngerasan gak sih Kayak dia bisik-bisiknya Jangan kesana Ini temen lu ada yang begini nih Belum kejadiannya tuh udah Dikas tau dulu Nah akhirnya Nanya lah sama Jacksy Terus pertama Tau ceritanya itu Jacksy juga Karena kenal sama Jacksy Jacksy bilang Memang ada Jadi penasaran banget Tapi bisik-bisiknya tuh Bisik-bisik kayak gimana Di telinga langsung kah Iya Kayak Kayak gak tau Pokoknya kayak ada suara Kayak ngomong kayak Oh nih Usaha lu nih lagi digini nih Jadi langsung otomatis kayak Gue langsung berusaha ngecek dong Keuangan segala macem Eh beneran terjadi Padahal lu belum tau Sebelumnya kalau gak ada kasih tau Contohnya kayak gitu sih Dan tuh dia Sering Sering Pas belum Kayak terakhir Jacksy juga tau nih Pas tugas skripsi Ingat gak yang gue bilang Kayak sore sore Aduh gak tau kenapa hari ini Gak tau ya Jacksy Kayak ada yang ngomong Hari ini kayak ada yang keluar deh Tim kita satu Malamnya keluar Kayak selalu tau duluan gitu Dapet feeling-feeling dan intuisi lah ya Iya Sama paling terakhir itu ya Masalah kayak Kayak bokap kan Sakit segala macem Jadi kayak Bawa aja yuk ke Jakarta gini Ke rumah sakit segala macem Kayaknya dapet tempat Padahal tempatnya belum ada Vil Cuman entah kenapa Kayak yakin aja gitu Dan ada yang ngomong Kayak bawa aja Ada gitu Gitu Itu Ceritanya kayak gitu sih Kurang lebih Berarti cukup Intuitif lah Cukup sensitif lah Cuman Enggak Jadi gini loh Misalkan Misalkan kayak lu Lu kan Lebih sensitifnya Ke hal-hal yang Mungkin spiritual Dibilangnya Cuman Enggak Enggak semua yang spiritual Tuh harus Eh sorry Enggak semua yang sensitif Tuh harus spiritual Masih ada banyak faktor lain Misalkan kayak sensitif Dalam Pekerjaan gitu Dia udah tau Arah yang mau kemana Jadi Ya gitu Beda-beda juga Mungkin setiap orang Gue dihutangin Sensitive Beda dong Biaran gue juga Sering denger Bisikan-bisikan Pas Ini ya Buka e-commerce Gitu ada bisikan Gue lebih ke sensitifnya Sering ngomong sama gagak Makin detail Makin detail Jadi begitu Backstory-nya Tapi kalau buat Ngerasa ngeliat Yang kayak gitu Pernah gak? Kalau ngeliat sih Kalau dikasih lihat Iya Cuman kalau ngerasain Sering Ini ada nih Sering Cuman tuh Kejadiannya Baru-baru ini juga sih Semenjak bokap sakit Pokoknya deh Baru dapet Intuisi-intuisi kayak gitu tuh Pas bokap sakit kemarin Baru dapet banget sih Gitu Mau ceritain tuh Hah? Yang Kan lu beci banget Jangan dong Nanti Setelah ini Saya masuk polisi Pengen dipertanyakan tuh Ini sebenarnya kayak Sebenarnya tuh Emang ada yang Ngejagain gue Apa enggak Gitu loh Soalnya Rata-rata Kan gue juga cerita dong Kau nyokap bokap Karena kan mereka juga Enggak Biasa aja lah Sama masalah kayak gini Karena mereka juga Enggak tabu bagi mereka loh Terus nanya-nanya sama mereka Mereka sering bilang kayak Ih siapa tuh Ntar ada yang ini Jahat gak? Gitu-gitu loh Soalnya Sampai bisikannya tuh Kadang kayak misalkan Ada kejara-kejaran kecil aja Kadang dia juga sering Ngasih tau gitu loh Kayak misalkan Jaksi tau sih Waktu itu kejadiannya Kayak pas mau putus Gitu gak? Pas mau putus itu kayak Cewek mantan gue tuh ngomong Sudah sini dateng aja Kita ngobrol gitu Nah gue tuh udah tau nih Kayaknya mau putus nih Ribut gede nih Eh gak mau dateng ah gitu Beneran ribut Kita di kolam Di perumahan kita tuh Kayak di kolam kita ngobrol Curot-curot gitu Dan lu sering banget gitu Dan akhirnya Mau gak mau Kayak percaya gitu loh So Nah takutnya Karena mungkin orang tua gue tuh Nggak kayak Ntar gue makin percaya Kayak beginian Jadinya siapa tau Ntar ada orang yang Yang jahat kan Gak ada gak tau kan Misikin apa Jadi gue nurutin gitu loh Tapi di keluarga lu Ada yang Ini gak Ada yang maksudnya Familiar dengan hal-hal Seperti itu Hal-hal spiritual Seperti itu Ada Ada yang familiar gitu loh Kalau kata bokap gue dulu Keluarga gue tuh Kayak tulangnya wangi Jadi kayak banyak yang mau Ini Bikin su Nah bukan dong Tulang wangi itu gimana ya Kayak yang Ada yang banyak yang mau dateng lah Kan keluarga gue Mosely Buddha kan Ya Balik lagi sebenarnya Kebudayaan sih Balik kebudayaan Sama kalau di keluarga gue ada sih Ada cerita juga sih Kalau mau denger Tapi yang benar-benar bisa Yang benar-benar ngerti gitu Di keluarga lu Ada Ada Siapa Siapa nih Om gue sendiri Om sendiri Om sendiri Hari kipar bokap lah Itu Terus yang gue mau tanya Frekuensinya Kalau misalkan dapat gambaran kayak gitu Itu sesering apa Kalau sekarang sih Dibilang sering Enggak ya Sehari kadang gak ada Tapi kalau pas dulu bokap gue sakit Itu sering banget Sering banget Nah sekarang itu Kayak jadinya tuh Gini loh Sekarang tuh Kamu bisa ditanya gambaran Gambaran yang muncul Itu kayak misalnya Ngelet orang tuh Langsung tau gitu loh Ini kayaknya orang lagi stress Dulu itu gak bisa Sama sekali Tanya Jacksley Kayak bodo amat aja Dulu ya bodo amat Orang ya orang Tapi sekarang tuh Ngelet orang tuh Kayak Oh ini kayak lagi ada masalah deh Gitu Kayak lebih peka Gitu loh Kayak gitu Kenapa lu bisa Apa ya Punya perasaan kayak gitu Apa mungkin ada yang Ngomong ke lu Atau emang hanya Ini aja Perasaan lu aja Bukan perasaan sih Kayak yang ngomong itu Dalam-dalam kayak Misalnya ngeliat Kayak lu nih tadi Liat Kevin Langsung gue bilang Langsung ke Jacksley kan Pas lagi Belum on cam kan Nanya Ih Kevin orangnya pendium ya Apa yang begitu ya Gitu Itu pas ngomong itu Emang dia langsung ngomong aja sendiri Gak pake Dipikir-pikirin gitu loh Kayak udah dapet gitu aja Iya Kalau gue gimana Gue Serem nih Amin di channel Kayak gitu Jadi Apa ya Induisi yang lu dapet itu Mungkin Gak Secara langsung ya Maksudnya Dapet karena ada tekanan mungkin Mungkin Kayak misalnya nih Terakhir banget Yang paling baru ya Karena bikin bisnis kecil-kecilan Sebenernya bikin bisnis kecil-kecilan Itu juga pengen Buah kartu lah Ya iya Kayak beneran gak sih Gue nih Gak boleh bisnis sama orang Gitu loh Dan akhirnya Gak tau kenapa Hari itu gue tau nih Wah kayaknya gue lagi diomongin nih Langsung gue tembak aja Biasanya Gue ada salah apa ya Gitu Kalau gue ada salah Ngomong dong Akhirnya ngomong semua Iya lu orangnya gini-gini Gitu Sering banget tuh Kayak gitu Sering Bentuknya beda-beda sih Tapi Hal baru sih sebenernya Hal baru ya Hal baru Yang ngempel ini Bona-bona fokus ngejaga Doang secara langsung Karena Dia langsung ngasih tau Misalnya Orangnya kayak gimana Apa yang terjadi sekitar dia Kayak warning gitu kan Cuman kan dia kan juga Enggak Enggak yang bisa mengontrol itu Gitu loh Jadinya kayak cuman Dapat begini doang Teg langsung jalan Cuman kan Kondisinya ketika Emang punya penjaga pun Setiap Apa aja yang Dia ucapin nih Kita tuh harus bisa ngontrol Maksudnya ngontrol tuh Dalam artian Kayak misalkan Lu disuruh gini Lu bisa Lu bisa ngelak itu Tapi Liat lagi gitu Lu kira-kira Lu nya Percaya gak Ama Apa sih namanya Kemampuan lu buat Misalkan kayak bisnis lu Ngenerusin lagi tuh Sebenernya bisa gak Kalau misalkan Yang belakang lu bilang Gak bisa Tapi lu tetap optimis Ya sebenernya Coba aja Gak apa-apa gitu Cuman udah di warning duluan aja Sama yang di belakang gitu Kalau kelakuan kayak gitu sih Udah sering sih gue Dia sering tau sih kayaknya Gue bilang Ada yang tukis ini nih Gue justru pengen ikutin gitu loh Biar kalau sekali gagal Gue gak percaya lagi Tapi misalnya selalu gak pernah gagal Selalu kejadian Makanya misalnya tuh mikir kayak Aduh ikutin gak ya gitu Malah sengaja gue ikutin Biar gagal gak ini gitu Kalau gagal Pasti gue udah gak bakal percaya lagi Dan gak bakal mau denger Dia gue taruhin pulang kampung Kayak aja dia gak pulang Bidung Karena ada negatifnya Pengejaranya itu loh Berasa Lu udah pernah lu taruhin Lu Udah pernah lu taruhin dia Iya Kayaknya semua yang ada disini Dia adalah korban gue Jadi Kesimpulannya yang lu mau tanyain tuh Mungkin kan ada beberapa yang Gak lu ngerti kan Kenapa bisa kayak gini Kayak gini Yang tadi dibilang Tergantung Sebenernya sih Gak selalu kayak Itu itu Langsung hadir kayak gitu aja Yang gue dapet tuh Dapet dari tekanan Dia kayak Ngejagain lu Terus kayak Pengen ngasih tau Dia jangan kesini Karena emang dari awal Tugasin buat ngejaga Sedangkan kalau gue bilang ya Lu nya juga sebenernya kan Orangnya yang Awalnya Emang gak sensitif Iya Tapi yang si Belakang lu ini Memaksakan Untuk lu bisa Kalau misalkan lu Kalau misalkan lu Coba ngedalemin Mungkin Ya gimana ya Bagus sih Bagus Balik lagi ke diri lu Mending saran gue sih Kalau gue Apa adanya aja Apa adanya aja bener Gue usah Pengen dicari-cari banget lah Gak pengen Gak usah terlalu dipikirin Maksudnya Misalnya emang udah Terjadi begitu ya Ya udah gitu Cari cara lain Yang penting jelas Jangan cari dukun Gak dong Gila Siapa tau Takutnya udah mentok Gitu Gak perlu Gak perlu Ada Ini di dunia ini Ada yang namanya Tuhan Kalau gak nanti Kalau gak tau Nanti gue Gak usah dukun Ada gue Yang ini nanti Dikasih service dong Yang ini Kalau gak makan hujatan Ini Beran Yang ini dikat Nanti dikasih tau Gak mau Bener gak sih Aku ada pertanyaan Kat itu kan Lu berdua kan yang Udah pernah liat Langsung gitu loh Apakah lu yang paling deket kan Tetangga Wujudnya Cina juga gak Justru Kalau pengalamannya gue Gue tuh gak pernah Ngeliat sosoknya Cuman gue tau ada Dan Apa ya Ini gak tau bener apa enggak Cuman mungkin Nanti bisa dikonfirmasi juga ya Kayak mungkin Selama ini Yang ngejaga Dia mungkin Coba berkomunikasi Lewat gue Ke dia gitu Karena gue sering Apa ya Pas dulu-dulu Sering mimpi Itu pas gue lagi Sering banget ketemu sama dia Sering mimpi Kok ada si David Terus ada apa gitu kan Seperti itu Tapi percaya gak percaya Kalau dari pengalaman gue Terkadang Lebih susah Komunikasi ke penjaga sendiri Daripada penjaga orang lain Karena kan Gue Pernah Ketemu Misalnya Ada temen gue Namanya David juga Tapi bukan lo Dia ada yang jaga juga Yang jaga adalah Bapaknya sendiri Tapi dia selama hidupnya Dia kira Gak ada Dia gak pernah ketemu Sampai akhirnya gue ketemu Bapaknya nitip Salam gitu Gue kayak Masih ada Jadi yang kayak Emang lebih gampang kayak gitu Kayak gue sendiri juga Akhirnya gue minta tolong Anak-anak baru kayak Yang Oh yang jaga gimana nih Entah kenapa ya Ada alasan tersendiri Soalnya mungkin batasan gak sih Mungkin Mungkin batasan juga Soalnya kan ada beberapa hal Ini mereka Bukan mereka sih Dia nih yang di belakang Ngejaga Kan Maksudnya Ngarahin kita Kemana-kemana Tapi kan selalu ada batasan Disitu Misalnya jangan ke sini Jangan ke arah yang sini Jadi itu Kita justru gak bisa Ngenal yang punya kita Lebih jauh lagi Gitu Gak tau Maksudnya selama pengalaman gue Ya begitu Susah buat ngenal Sosok yang ada di Belakang gue Gitu Kalau misalnya gue sendiri Begitu Terus tadi gimana Vin? Yang lo bilang sosok yang lo liat Tadi kan Bila bilang Kan Cainz kan Emang udah Lu ngerti dirinya gimana? Apa lu mungkin ngerti Dalam bentuk gambarannya Kayak gimana? Nggak gue nanya aja Kali kan tau-tau Cina-cina mana Cina-cina mana Harusnya kalau dia nyak ngomong Bisa sih Ada tapi ya Cuman Balik lagi gitu Dia kayak gak mau sebenernya Ya udah ada tekenan Di sini saya nih Dia gak mau Kenapa gak mau Gak tau ya Mungkin Emang Gak mau aja gitu Gak mau lo tau juga Atau karena Terlalu banyak Kamera lighting Walaupun Gak sih gak Lebih ke buat apa ya Iya Buat apa tau gitu Cuman yang gue dapet Ya gue ada Buat ngejagain lo Itu aja Harusnya sih bisa Cuman Takut marah ya Marah sih enggak Cuman pengen diem aja gitu ya Mungkin jawabannya nanti Sedikit-sedikit lah Gak detail banget Apa yang lo mau tanyain nanti Kalau lo mau tanya Pengen sih Jadi pertanyaannya nanti simple aja Iya dan tidak Oh iya Jadi simple juga kan Bisa jadi gimana Bisa jadi Jadi gue respon lagi 50-50 Bentar 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 Selamat malam Malam tadi Ini yang selama ini Jagain gue ya Serba Tanya-tanya Dia kan udah mau nanya Mau nanyanya sih sebenernya Jadi Kan selama ini kan Gue sendiri kan sering dapet Kayak Kayak Apbisikan Kayak Ada yang nge-crosscheck duluan gitu Lo sebelum kejadian itu Beneran ada Cuman kayak pengen Tau aja sih Kalau itu sebenernya dari siapa Dari kamu atau Bukan gitu loh Karena kan takutnya kan dari yang Jahat gitu Kalau boleh tau nih Kamu ngikut Saya tuh dari Kapan ya Maksudnya ada Untuk menjaga saya Dari kecil Dari kecil Dari kecil Tunggaskan dari luhur ke luhur Tapi karena emang Tadi kali ya Mungkin karena emang Sekeluarga juga Yang tadi kata lu tulangnya wangi Atau apapun itu Ya mungkin Dari kata tulangnya wangi aja Udah Udah keliatan kayak Ini tulang temurun Udah pasti ada penjaga gitu Udah ada simbol tulangnya wangi Lanjutin dulu Kalau boleh tau nih Kamu disini tuh Untuk menjaga saya Atau menjaga Seisi keluarga saya juga Keluarga kecil saya Terus yang makan itu Yang ngopi Gak doang gitu Jangan lah Kasian Saya mau nanya nih Terakhir banget nih Terakhir banget kan Gue sempet ngalamin Apa ya Proses yang paling sulit Dalam hidup gue Di tahun 2020 kan Kalau boleh tau itu Di saat itu Kamu juga yang ngebantu saya Atau bukan Siapa lagi Kalau bukan Oke Ya Mas gue Lu nanya gak Di antara teman-teman Dari anak yang kamu jaga Energi Siapa yang paling membuatmu Tidak nyaman Siapa? Dari anaknya Maaf Kalian tidakesteem Kalian tidak lihat Kalian tidak lihat Tapan Oh Dah lama ditampak Oh Dari anaknya Oke Dari tadi dia Melihat dengan mata yang begitu malah pada Maaf, kami udah pamit aja Dari kali yang tidak ada yang mempunyanku Kami lagi ada peningkatnya Kira-kira kamu punya pesan untuk dia gak? Dalam kayak kedepannya Ujangan ya? Banyak Tapi biar dia saja yang tahu Seperti biasanya Terima kasih One eye Jangan Selamat malam Terakhir lagi dong Dari keluarga saya Ada satu orang yang saya selama ini Pas beliau meninggal Saya belum pernah datang Ada kuku saya Nah kuku saya itu Membaik banget sama saya Saya pengen nanya aja sih Kamu kenal dekat sama dia juga apa enggak? Hanya tahu Hanya tahu Hanya tahu, oke Ya Terima kasih Selamat malam Selamat malam Astaga, kita lupa izin loh Gimana Vin? Tadi gue lupa tadi Iya Kelamaan gak syuting Gimana rasanya kemasukan etan Chinese Jadi putihan dikit kayaknya Lebih sipit lagi kalau Sama aja sih Cuma gitu sih Capeknya tuh gara-gara yang itu Resi op Resi op Biasanya dia manggil Kita izin dulu Jaks, izin, jaks CS CS loh CS loh CS Gak gitu dong Gak gitu dong Kira yang nguap tadi Gak dong Denger gak suara apa? Skuter gue Skuter gue Pilihan sih sebenarnya Pilihan apa nih? Jadi kan Itu kan dari luhur ya Maksudnya kalau orang Sunnah bilang Emang haruhun Jadi gak semua keluarga itu Bisa punya Kayak yang lo dapet gitu Jadi si belakangnya itu milih Milih Di antara banyaknya sekian Tapi yang dipilih cuma lo Lo udah berikut Sama keluarga juga Gitu maksudnya Tapi gue baru tau Lo udah ngikutin gue dari dulu Tapi pas masih kecil Ngerasa Ngerasa Ada yang beda aja gak? Kayak misalkan Gak tau ya Setiap Mungkin kalau misalkan Lo masih inget kan Tapi pas masih kecil? Masih dong Lo pipis sembarangan Masih inget kan? Bunuh-bunuh ikan lele Sehingga semua itu Semua sih Tapi berarti Waktu itu gue ada kejadian ini Sebenernya Mau ceritain aja dikit nih Dulu tuh gue di Ramal Sebenernya Maka cincin kan Di Ramal Katanya gue bakal meninggal Kalau gue pemobil Umur 19 tahun Itu bikin keluarga gue Kayak panik banget Tapi gue tuh orangnya batu Dan gue yakin banget Kalau gue bawa mobil Juga gak bakal mati Tapi ada tuh momen Kayak gue kecelakaan Parah banget Itu Mabrak orang Dan gue bawa mobil Dalam kota itu kebut banget lah Pokoknya Sampai ancur Sampai gue skilloin Gak bisa dibenerin lagi Tapi itu Harusnya katanya Orang yang ngeliat Sama orang bengkel itu bilang Harusnya Gue tuh Seenggaknya patah tulang lah Tapi gue gak akan apa-apa Gitu Nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh Sering banget Di jalanan juga ya Misalnya kayak Ada motor lewat nih Phil Jadi ngomong sendiri gitu Lu ngerem Dan abis gue ngerem Motor tuh bukan nyenggol gue Tapi nyenggol mobil lain Itu sering banget Dari gym busnya ke yang lain Iya Parah banget Enggak dong Menyelamatkan diri Menyelamatkan diri Tapi orang lain Tersiksa Orang Padahal gak gitu Aegisnya gitu ya Aegis masuk ke mobil lain Sampai jaman lo berbah Kauan Sampai jaman lo berbah Sampai jaman lo berbah Sampai jaman lo berbah Kalau belum up Berarti bener Berarti dia selama ini ngomongnya Sudah juga Kan lu kan yang lebih kenal Yang lebih tau Coba lu tanya Ya mungkin yang ibar Ketika lu belum berdapet Atau belum ngerti Tadi harusnya nanya lagi Jeks Apa ya? Yang penasaran itu lu Yang mimpi lu Itu beneran dari dia Apa bukan? Iya tadi gue pengen nanya itu Mereka tadi gue mancing nanya kancik setanjo Kalau mau nanya Gimana tapi dia Kenapa gak nanya? Iya Kalau gue tuh sumbernya itu doang Ada dari kapan? Lama loh Gimana fin? Namanya dari leluhur itu jarang Pasti tugasnya selalu menjaga Gak ada sih Gantung Tapi kalau misalkan emang Awalnya dia punya itu Karena mungkin ada perjanjian Ya jadinya gitu Nyawa mintanya Tapi kalau itu emang dari leluhur Ya gak dipinta ya gak dicari Emang datang sendiri Berarti dia dapet intuisi itu Kalau misalkan ada tekanan Iya gak selalu Dia tuh gak always stay Maksudnya jaga lu Maksudnya kayak diingutin lu Enggak Enggak Kalau Enggak sering sih Cuman kayak Misalkan ada satu yang mungkin janggal Atau nanti buat bahaya buat lu Atau maupun itu Bahaya Ataupun urusan Bisnis atau apa pun Dia pasti datang gitu Sebelum lu minta pun dia udah Bukan dia minta ya Maksudnya sebelum lu Memulaikan usaha itu Dia pasti datang Muluan Kedepannya gak bagus nih Kayak gitu Iya Jadi gak selalu ada Sama lu ngikut gitu Enggak Kalau penjaga dari leluhur tuh Enggak kayak gitu Maksudnya Dia gak pernah datang Maksudnya stay to stay gitu Dia gak kayak gitu Dia hanya datang sesekali Hanya kayak ngasih tau sesuatu Kayak gitu aja sih Mau nanya lagi lu Jax Penasaran kan mesti Panas ini saya pak Tapi kenapa bisa panas gitu ya Fitnya Setiap pergi sama gue Kalau main sama lu gitu Iya nih Iya dia nih Gue dapetnya adalah Yang tadi Coba komunikasi gitu loh Ya mungkin Itu benturan energi Masihnya lu maksa Buat Coba Ngobrol atau komunikasi Cuma gak Gak ini Gak apa sih namanya Gak clock Gak frekuensinya gak pas Jadinya Benturan energi Gak pas lah Gak pas wadah Panas biasanya Mungkin gara-gara juga kali ya Gue gak pernah ngerasa takut kali ya Kayak misalnya Dalam hal gitu Iya kayak misalnya sensitif Kayak misalnya Amma Amma om gitu Tadi gue gak ngerasa apa-apa gitu loh Phil Kayak santai banget Emang lu nya gak takutan Ditambah dengak panceng lu nya gak takutan Iya yaudah Jadinya bodo amat aja Masih-masih Pas ditanya tadi Lelah gak ajakin dia Enggak Biasanya kalau misalnya Emang gak lelah pun Berarti emang Wadah dari si Dianya bagus Bagus juga Maksudnya kalau dia kenapa-napa Berarti dia gak perlu Full effort juga Karena ada dari dianya juga Iya lah tulang yang wangi Siapa yang dapet Tulang dari sini kita ambil satu tulang Iya Kulitin sih Jangan dong Waduh Jadi udah terjawab ya Udah Jadi gini Rate card nya sekitar Brevaville Aku gak gitu Gak gitu Kalau mimpi itu aneh Aneh aja gitu Gue pernah mimpiin David Lagi beli kopi Lagi jalan sama cewek Gue gak tau Itu kan udah aneh Itu emang Kita sempat ngomongin tentang ini kan Kayak Ngomongin masalah cinta lah Tiba-tiba Hari itu juga tidur Besok langsung dimimpiin Jadi gitu Cara komunikasi paling gampang Bagi mereka Ya lewat mimpi Kohlen energi paling sedikit Oh mantes Soalnya kitanya kan juga Udah beda frekuensi juga Kalau pas tidur gitu kan Jadi mereka tuh Menggapai kita tuh Lebih gampang lah Seingatnya lucid dream kan Buatan kita Kita mikirin yang terjadi Mereka naruh pikirannya ke kita Jadi begitu prosesnya Kayaknya masih ada yang ingin ditanyakan Ya ksidik Ayo dong Gak saran kan pasti lu Engga Gak ngomongin ya Gak ada Biar di atas 30 menit Sulit mencoba untuk fokus ya Tadi gue tuh Gak ada apa Cut Gak ada Ngomong apa tuh Gak ada Ganti-ganti Kayak tadi aja Kayaknya gini aja Gue ngerasa kayak Ada energi yang kayak Wuuuuk Kayak bener-bener Kayak bener-bener gitu Lo belak balik ke lu Gue ngerasa disini Kayak ada yang geter gitu Kayak gak nyaman Lagi pas lagi masuk Oh dengongin kenceng banget Mata ketaknya hilang Gak tau kemana Gak mata-gata Gak mana Gak ada ya Ntar gue cari lah Diambil sama Shamsuddin kali Shamsuddin Pusaka gue Pusaka Dan ya gue rasa itu aja Cukup Segmen Kumpul Malam kali ini Bersama dengan David David nama lengkap lo kah? David Prayudi David Prayudi Ada nih mau gue sebut Gak ada nih Gak ada nih sebut Ya Allah Ya itu dia Selamat Kumpul Malam kali ini Terima kasih David Bersama dengan Lami Dan buat Temen-temen yang Sekiranya tinggal di area Tanggerang Atau sekitarnya yang deket-deket aja Kalo bisa kalian punya cerita Terus Misalnya ya Tapi tolong jangan yang halu ya Kalo misalnya Kalian punya cerita Atau gangguan Kami dengan senang hati Kalo deket akan kami samperin Nanti komennya gue pin Ya Udah ada editor gini dong Ibel kesini Digo yang ketah Ikutan aja Ikutan dong Ya udah bayar Naiknya tulisan itu Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya jika kalian suka video ini Silahkan like dan share Ketemuan kalian yang berkembang Jika hal-hal semacam ini Kalo gak suka silahkan dislike Gue Filos Bastian Gue Kevin Jax David Jax Pamit Undur diri Akhir kata Dare to know Bye Bye